Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Halo, perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas 12.5, 6.11, SMA Negeri 1 Kedamaian Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas seni budaya Judul karya yang saya gunakan yaitu tentang bunga tulip versi klobot Saya menggunakan karya tersebut untuk memanfaatkan limba dari kulit jagung Selain memanfaatkan limba dari jagung, kerajinan itu juga bisa untuk memperindah ruangan Aliran yang saya gunakan untuk membuat kerajinan ini yaitu Aliran konstruktivisme karya seni tiga dimensi Konsep, ide, dan gagasan yang saya buat yaitu Manfaatkan limba kulit jagung sebagai produk kerajinan Seperti bunga yang berguna untuk memperindah ruangan Limba kulit jagung memiliki struktur berkori, uwat, dan ringan Sehingga mempermudah pembuatan kerajinan Nah, kalian penasaran kan dengan proses pembuatan kerajinannya? Yuk ikutin terus videonya Pertama-tama siapkan setrika, gunting, tang, dan alat penembak lem Untuk bahan yang saya gunakan yaitu Kelobot jagung, wantek atau warna, lim, kawat, dan air Selanjutnya, masukkan air secukupnya untuk mencuci kelobot jagung tersebut Masukkan wantek atau perwarna berwarna merah satu saset Lalu campurkan perwarna tersebut Hingga menutupi semua kelobot jagung Rebus kelobot jagung sekitar 3-5 menit Hingga warnanya tercampur merata Aduk secara merata Agar perwarna tersebut tercampur dengan sempurna Selanjutnya, masukkan wantek atau perwarna berwarna hijau satu saset Campurkan perwarna tersebut hingga merata Rebus kelobot jagung dengan perwarna hijau Hingga mendidih dan semua warna tercampur dengan sempurna Tiriskan ke dalam wadah Lalu diamkan sebentar sampai sedikit dingin Setelah dingin, jembur kelobot jagung di bawah terik sinar matahari sekitar satu hari Setelah kering, setrika satu per satu kelobot jagung Hingga semuanya tidak ada yang melengkung Setelah kelobot jagung di setrika Potong pola untuk bentuk bunga dan daun Bunting kelobot jagung sesuai pola yang telah ditetapkan Lilipkan kawat dengan plastik kresek Hingga semua kawat tertutup dengan sempurna Selanjutnya, lilitkan plastik kresek berwarna kuning untuk putih bunga tersebut Berikut yaitu pemasangan bunga dan juga daun pada tangkai Lakukan hal tersebut sampai terpasang semua Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, tusukkan bunga dalam pot yang sudah ada kapusnya Lakukan hal tersebut sampai semua tangkai tertancap dengan sempurna Kesimpulan dari karya yang saya buat yaitu Memanfaatkan limba yang tidak digunakan menjadi kerajinan tempat guna Agar sesuatu yang sudah tidak layak digunakan dapat dimanfaatkan kembali Jadi barang yang berguna dan tentunya membuat lingkungan menjadi lebih bersih dari limba Pesan moral untuk diri sendiri Saya lebih tahu membuat krejinan dengan baik dan benar Dan juga saya lebih kreatif dan menghargai karya orang lain Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana hasil karya menurut kalian? Bagus enggak? Tulis di kolom komentar ya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye! Bye!